eh jalan-jalan ke pasar minggu pas dateng ketemu sapi hei kamu panggil aku papi wah kata ya kir kamu kesini ngapain bang? kamu ngapain kesini bang kir? saya seperti biasa bang kalau dateng bertamu ke rumah kamu itu pasti membawa sesuatu bang apa? membawa game lagi betul ini game rpg bang game rpg sudah biasa kalau game rpg game rpg rata-rata semuanya malah hampir berbasis P2W betul P2W game rpg tapi game rpg gue kasih ke lu bang satu ini bang namanya P2E play to earn bang bermain untuk belajar bukan bermain untuk menghasilkan betul jadi kita menghasilkan betul game ini namanya hero bless 3 kingdom bang jadi ini game rpg kasual gitu game mobile yang sangat populer banget di korea oh di korea iya jadi game ini tuh kayak pertempuran yang penuh aksi gitu berlangsung dari ujung jari kamu langsung game playnya kasual dengan kontrol mudah bang RPG kan banyak-banyak sulit jadi game kontrolnya mudah dengan keterampilannya tuh glamour gitu bang jadi bagus gitu keterampilan atau serunya itu glamour hero bless 3 kingdom ini secara resmi diluncurkan di kawasan Asia bang global global resmi dan abang juga di server baru ini bisa pakai bahasa ada bahasa inggrisnya bang oke di hero bless ini bang ada namanya tuh token muddle tuh abang bisa buat nama-nama cuan nanti game ini iya betul main game rpg lagi bisa ngasilin uang cuan tapi gak gambling kan iya gak gambling jadi kita main sambil santai gitu kan nah abang nanti bisa mengumpul sambil melatih 200 general 3 kingdom bang dan abang bisa membentuk tim terkuat untuk bersaing melawan pemain lain bang jadi kan bisa ngelawan-lawan abang bisa melatih sampe 200 gitu kan nanti ada namanya mode pertempuran sama ada mode nembak dia bang mode perang lama cokelok gitu kan tembak-tembakan tembak-tembakan bang ya seperti game RPG jarang kan ada tembak-tembakan tembanya perang gitu perang pertempuran kan nah yang fitur play to earn tadi bang di apa di hero bless ini bang tiga kerajaan dapat tadi yang kita farming ini batu mundol tadi bang muddle stone tadi nah ini di dalam game ini adalah mata uangnya bang oh muddle stone ini iya muddle stone ini mata uangnya mata uang hero bless ini bang nah itu bisa diperoleh dari gameplaynya tadi nanti ini kedepannya batu mundol ini bang bakal dikembangin lagi lebih banyak konten terkait muddle stone ini nah di kedepannya di masa depan tadi kan ada muddle stone nah yang muddle 2 tadi muddle 2 token itu nah token utilitas dengan token tata kelola hero bless bang dollar muddle 2 tadi bisa diperdagangkan lagi bang nah yang diperoleh kita peroleh batu muddle tadi dari main sebenernya oh dari main eh gak perlu top up top up tadi gak petuin apa play to earn main RPG kan main ngasilin main ngasilin kan tinggal tuker betul di exchange aja di websitenya abang juga bisa mendapatkan hadiah tambahan sama nanti ada votingnya bang ada votingnya iya namanya vmudol dapat memberikan banyak pengaruh di pemerintah dengan voting yang sesuai bang jadi gimana abang game RPG hero bless trick kingdom ini bang sangat menarik menarik ya sejarang bermain game menghasilkan iya tidur-tidur main game RPG tapi gak hasil betul membuat bang ke orang cua karena ada hasil ada hasil so guys tunggu apa lagi kalian langsung aja download hero bless trick kingdom ya di deskripsi di bawah karena sudah ada di play store dan juga app store ya tunggu apa lagi ya kan kalian bermain game RPG ya bermain dan menghasilkan itu bermain untuk menghasilkan jadi kalau kalian suka dimarahin mama kalian mulailah download hero blaze ya teman lain tapi hasil karena apapun itu kapan lagi apalagi guys tunggu apalagi langsung aja download linknya di deskripsi di bawah kita langsung aja ke video ya oke so, welcome back to channel NBBB dan SIK SIK selamat datang para pecinta mami rini btw aku papinya guys so, hari ini ini kembali melanjutkan kembali perjalanan kau udah keras buat cowok dari cewek dari cewek cewek dari cowok 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 cewek cowok so, kita langsung saja guys ya kita bakal melanjutkan kembali kemaren itu sampai finding love part 2 dan kita itu perjalanan mau ke kp nya pak iwan guys ya dan kita langsung saja tanpa baca malamnya by the way by the way per supply nanti bakal ada hoodie Aaron lagi guys ya yang batch kedua buat kalian yang mau hoodie Aaron dan itu sangat limited guys ya karena bakal habis lagi nanti kalian langsung aja check link to the rescue fan box down below oke kita lanjut lo yang udah dandan dan ganteng akhirnya sampai di rumah Rini sudah siap menyambut tante permisi Rini ya siapa ya eh adit ayo sini masuk Rini nya ada tante Rini nya lagi di kamar deh dit kenapa dit oh tante tau nih eh tau apa tante mau ngajakin Rini ngedate ya eh kita kita cuma makan aja kok tante ah gak usah malu-malu kamu dit tante gak bakalan ngelarang kok malah tante seneng akhirnya kalian berdua tambah deket ah mau yang sedeket apalagi tante hmm tunggu sebentar ya dit tante panggilin siri ini dulu sekalian bikinin minum buat kamu gak usah repot-repot tante tante temenin aku itu sudah minuman bagiku dudukin kasian dari tadi ngeliatnya berdiri terus apanya yang berdiri tante sorry guys bang kuraki dong sus nya eh bro sus is number one cuy tapi ngomong-ngomong kamu sama Rini gimana nih perkembangannya cerita dong sama tante eh hahaha perkembangan apaan tante gak ada apa-apa kok alah kamu mah malu-malu aja udah tenang aja di tante pasti restuin kalian kok apalagi kamu ini anaknya baik banget ini juga cerita kok tante yakin banget kalian berdua tuh cocok di jadi kapan nih di officialin hubungannya aduh official sih store aku ya hahaha tante mau di officialin juga boleh kok hahaha tante shipper kalian loh aduh jangan gitu dong hah kapan tante shipper kapal laut eh serius kamu gak tau shipper itu apa ya ampun anak jaman sekarang tante kira updatean kalian daripada orang tua kayak tante tapi masih ada aja yang gak gaptek ya shipper tuh orang yang ngedukung suatu pasangan itu biar jadian ya kayak tante ini ngesip kalian berdua jadi apa nih tanggal nembaknya mau tante bantuin gak eh jangan tuh tante tau loh kesukaannya si rini apa tuh biar jadi surprise aja tante apa surprise eh kenapa tante ya ampun so sweetnya tante gak jangka kamu seromantis ini dit nah yaudah pokoknya tante mau secepatnya kamu jadian ya sama rini kalo bisa sih jangan lama-lama kalo udah didukung sama ortunya seh selalu kalo bisa sih jangan lama-lama ya karena namanya cewek siapa sih yang mau disuruh nunggu lama nanti diusahakan tante nah itu namanya baru lelaki sejati betul jadi laki-laki itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak dan satu lagi tante harus bisa dipegang omongannya daim bro kan kamu bakal jadi pemimpin di masa depannya eh iya tante ke dalam dulu ya eh iya tante nyokapnya rini pun masuk ke dalam sedangkan lo masih nungguin anaknya di teras dan gak lama kemudian rini datang menghampiri lo hai udah dateng aja lama gak nunggu nungguinnya rini kamu jangan pake baju off white dong offmu itu membuatku izin oh terlebih dahulu abis bingung nyari bajunya sih gak nemu yang bagus ya kamu pake baju itu terus rini eh iya kalo gitu sekarang kita berangkat aja yuk ayo deh keburu malem oh iya pamit dulu sama nyokap lo oh iya lupa mah aku sama adik jalan ya tunggu sebentar kenapa mah kamu tuh udah mama bilangin berkali-kali kalo abis danen itu dirapiin lagi itu baju dress hill sampe numpuk diatas kasur semua anak gadis kok gak bisa rapi rapiin dulu sana baru boleh berangkat is nyebelin banget sih kan ada bibi mah kenapa gak dia aja sih yang disuruh beresin percuma nyewa pembantu kalo kerjaannya cuman pacaran doang di bawah pohon sawo aku gak mau ah orang udah mau jalan juga ngomongin jangan begitu dong ke orang tua udah deh diem dulu aku campur aja yeh ini anak kalo dikasih tau gak mau dengerin memang si rini itu sifatnya agak keras kepala tapi ada yang lembut hatinya eh rempong banget deh nanti keburu pegel tau mah udah ayo dit kita berangkat aja aduh gimana ya eh yaudah ayo aduh tante maaf nih yaudah deh biar mama aja yang rapihin kalian berdua hati-hati di jalan ya eh oke tante ketika cewek kita disuruh emak kita terus dia ngebantah dan kita mau jalan sama anaknya gitu kayak gak enak gitu loh akhirnya lo sampe juga di cafe tersebut cafe tempat lo dan lolo menghabiskan malam valentine dulu oh jadi kayak gini bentuknya lumayan juga ya tempatnya iya gak berubah dari dulu eh maksud lo lo udah pernah kesini dit sama siapa aduh eeeh gua liat dari brosur oh gitu eh kita duduk disitu aja yuk deket jendela tempat duduk gua sama lolo dulu aduh hmm yaudah setidaknya adit bisa melupakan si lolo gak sih karena lolo itu harus digembuk cuy lo dan rini kemudian duduk di tempat tersebut tempat duduk yang kebetulan banget sama dengan tempat duduk waktu dulu lo ngedate sama lolo dan gak lama kemudian rini langsung memanggil pelayan disana setelah lama sambil menunggu pesanan datang juga lo dan rini ngobrol ngobrol dulu hmm hmm duh kerika amat sih aduh ini ini jurus adit guys jurus adit yang sangat membius malem ini lo keliatan cantik ya eh eh ya ampun masa sih iya berbi aja kalah ya ampun sampe dipuji terus gini hmm tapi tetep percuma sih kalo gak ada yang milikin mah uhuhu dibales dibales hehehe sabar ya ya sebenernya masih sayang aja gitu ada cewek cowok lagi deket nih mereka sih udah keliatan cocok banget berdua klop ah tapi sampe saat ini si cewek cuma bisa nunggu gak tau deh nunggu sampe kapan aduh aduh intinya lah dia masih nungguin cowok itu sampe sekarang dan rasa sayang dia bakalan terus tumbuh hahaha tuh aku juga terus tumbuh lor ini hahaha tempat setelah lo ngomong makanan yang lo berdua pesan datang kalian berdua makan dengan lahapnya sesuai makanan wah kenyangnya lah ternyata borsinya banyak juga ya iya hahaha tempatnya juga enak besok besok kita kesini lagi yuk waduh jebol bisa bangker gua kan ya eh jangan sering-sering ini kan junk food nanti kalo badan lo melar gimana oh iya bener juga ya tuh pinter huh dompet gua aman hahaha hmm dit gua pengen ngomong sesuatu deh sama lo ngomong apa makasih ya udah nurutin kemauan gua hari ini gua kira lo gak bakalan mau karena ya siapa gua coba tapi ternyata kita jadi juga dinner disini santai aja gua juga pengen kok eh kenapa seandainya kalo gua punya cowok kayak lo gua pasti bahagia banget kayak sekarang ini nih semoga Rini tidak di depan saja guys ya semoga Rini tidak omongan di depan saja guys lo mau gak jadi lagi asing ngobrol sama Rini tiba-tiba pandang lo tarikan dengan kehadiran Lolo Dimas serta Abah what itu Dimas Lolo sama Abah ngapain bertigaan tuh tumben banget sih Abah lo kenapa dit gua gak apa-apa kok beneran beneran iya beneran kayaknya mereka kotanya tuh sekecil ini kalo kesini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini enging tadi gua ngomong sampe mana ya oh iya lo pernah denger gak cerita tentang cewek yang nembak cowok duluan nembak hmm lagi-lagi pandangan lo teraneh kan sudah lah dit udah biarin lah mereka cuy lupakan lah lo tuh kenapa sih aneh banget dari tadi gua tadi ngomong apa coba eh hmm cerita tentang pacaran kan ih apaan sih gak nyambung banget ditanya apaan dijawab apaan lo lagi mikirin apa sih enggak sumpah udah jujur aja lo tuh tadi gak begini loh kenapa dit ada masalah enggak gua cuci tangan dulu ya sebentar cuci tangan ngapain tiba-tiba cuci tangan orang lagi diajakin ngobrol juga kan tadi abis makan masa gak cuci tangan oh yaudah sana jangan lama-lama tapi eh kalo gitu tunggu bentar ya lo yang penasaran dengan mereka bertiga akhirnya bisa bersempatan buat cari tau jalan lah lo menuju wastafel yang kebetulan jarangnya gak jauh dari tempat duduk mereka oh iya 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 apa bisa ketawa lebar gitu ya sama Dimas perasaan sama gua gak pernah jadi kapan nih tanggalnya what tanggal tanggal 8 waduh gak tau om belum memutuskan oh begitu ya kalo bisa sih secepatnya ya Dimas ah udah tertanda ini mah hmm ngerasa udah gak kuat dengerin percakan mereka lo pun balik lagi ke meja lo dan udah lah Dit lu lupain lah masa lalu jeng kesel banget gua eh iya ini kemana sih Pak Iwan kok gak keliatan dah dari tadi gua nungguin pada ladar tadi Pak Iwan kayaknya biasanya dateng nanti agak maleman loh kok lo tau eh lo udah pernah kesini ya Dit waduh hahaha ini tempat ngedet gua sama lolok dulu hah kok lo gak bilang dari awal sih pantesan aja dari tadi gerak gerik lo aneh kalo tau di tempat ngedet lo sama lolok dulu gua gak bakalan mau dateng kesini tau gak tau ah gua mau pulang aja ini yang kesal karena udah dibohongin sama lo langsung beranjak dari kursi dan ngambil tas lo yang kaget denger ucapan dia pun langsung buru-buru berdiri dan nahan dia berarti kayak gini nih udah tau ah si adik Rini jangan seperti itu eh jangan dong udah ah minggir ngapain sih pake nahan gua salah udah minggir minggir rin please please lu teneng dulu gua gak mau ngerusak kesenangan gua gua minta maaf gua mau ke toilet udah lo pun ngerasa lega karena udah berhasil madamin emosinya ternyata Rini mudah kayak sih madamin emosinya dibanding lolok hah akhirnya ah iya duit gua sisa berapa ya cukup kagak ya buat bayar brak ah lo emang jahat banget ya dit sama gua eh apaan sih gua gak ngerti alah gak usah pura-pura gak ngerti lo gua liat sendiri tadi lolo lagi disini juga pantesan gara gerik lo dari tadi aneh mampus udah lah gak usah belaga plongo lagi gua tau lo masih gamon sama di lalo hah capek gua gini terus sama lo dit gua duluan diit diit dia juga manusia diit anjing jangan mikirin diri lo sendiri anjir udah lah lo ngapain nginget wanitain tidak peduli sama lo kesel akibat lo bohongin tadi Rini langsung ninggalin lo begitu saja anjir kejar si Rini pergi ah Rini eh minggir gak lo lo yang lagi panik langsung segera menyusul eh menyusui eh menyusui menyusul Rini namun tiba-tiba eh kamu mau kemana pada pak iwan bayar dulu dong makanannya enak aja main kabur berapa pak totalnya kamu ini gak dimana-mana selalu gerasak gerusuk dikira ini secret balapan kali ya pantesan aja kamu tuh suka terlambat masuk dan gak ngerjain PR ternyata kalo malem waktunya gak kamu gunain buat belajar tapi malah nongkrong di kafe di kafe bapak eh dan omset itu ke bapak nah kesian anjir si Rini did udahlah did taidid beruntung dia masih di depan kafe Rin ngapain lo ngikutin gue kesini lo belum bayar makanannya bangsat hahaha pilihan pertama taid banget gue minta maaf ngapain minta maaf toh kita juga gak ada hubungan apa-apa kok udah lo pulang aja sana gua udah mau dijemput sama supet gua kalo gitu ayo kita jalanin hubungan maksud lo ayo kita pacaran ajarin jurus terbaik muncul lo pun memutuskan untuk menggenggam tangan dia lo mau gak jadi pacar gua mau dit mau gua mau akhirnya selama ini pernantian gua terdapat juga akhirnya lo peka juga dit eh makasih ya Rin lo udah selalu mendukung gua gimana pun kondisinya ya dit gua gak masalah kok mau dukung lo segibana kerasnya gua bakalan tetap di sisi lo hahaha akhirnya lo resmi pacaran dengan Rini tapi di tengah kemesraan yang diharap tidak cepat berlalu itu eh cie cie lagi pegangan tangan mesra amat nih ngapain lo berdua disini ga usah kepo lo tuh galeng banget santai aja kali dit adit sayang jangan marah-marah dong ini kan malem bahagia kita ya nih mas tadi abis ditembak sama adit akhirnya curhatan yang gua sampein ke lo itu terkabul juga ya eh gua seneng banget wah selamat ya gitu dong dit jadi cowok harus gercep ayo kita pulang hahaha dan malam itu seperti sebuah titik berjalanan baru bagi lo membuang semua ingatan masa lalu lo dengan lo lo yang dari awal udah lo bangun sedemikian rupa demi membuka lembaran dengan orang baru lembaran dan segelintir kisah baru yang pasti bakalan punya warna yang berbeda buat lo betul karena beda orang guys ya karena beda-beda sifat gitu coy dan mungkin ngelaksanain juga beda-beda coy hari berakhir baik wuhuu 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 kita bakal melanjutkan kembali new love kidos perjalanan hubungan dengan pasangan baru kasih bahwa suasana baru buat lo mulai dari sikap sifat kebiasaan yang membuat hidup lo berubah dari biasanya namun apakah perubahan ini akan berdampak baik atau sebaliknya beli eh lo perjalanan cinta baru lo akhirnya dimulai setelah lo berhasil jadian sama Rini good luck ya bro thank you bro pagi hari ini cukup cerah tapi seperti biasa jam segini lo masih berjelajah di pulau kapuk sampai suatu ketika hape lo berbunyi dan lo pun terbangun gara-garanya aduh siapa sih ini pagi-pagi nelponin ganggu orang lagi mimpi indah aja eh Rini lo pun langsung mengangkat telpon tersebut Rini ada apa good morning my baby bala-bala uhuh baru bangun tidur ya ayo bangun dong nanti kamu kesiangan loh ih aku belum bangun tapi ada yang bangun Rini oh iya lupa gue udah bukan jomblo lagi eh tumbe nelpon jam segini lo emang kenapa kan sekarang kamu pacar aku jadi mulai sekarang aku bakal ngejalanin tugas aku sebagai pacar yang baik buat kamu oke honey aduh emang gak ngerepotin kok ngomongnya begitu sih ya enggak dong itu kan udah kewajiban aku udah kamu gak usah pikirin kamu udah sarapan belum? belum kan gue baru bangun oh iya hehehe eh tunggu kenapa coba ulang tadi ngomong apa kamu? gua kita kan udah pacaran Adit kok kamu masih ngomong gua elo ke aku sih? pacar macam apa sih kamu? duh maaf aku belum terbiasa ya makanya mulai biasain lagi dong dari sekarang aduh susah ini masa sama pacar sendiri manggilnya pake gua elo waktu sama lolo aja bisa kenapa sama aku nggak hmm apa jangan-jangan kamu belum move on ya dari lolo? ah eh enggak astaga lagian aku sih aku ini sekarang pacar kamu tau bukan temen kamu lagi upgrade dong panggilan kamu ke aku cara ngomong kamu ke aku yaudah gak usah ngambek lagi dong siapa yang ngambek sih? orang udah dibilang aku gak marah aku gak ngambek masih aja tau ah malas ngobrol sama kamu kamu udah sarapan hmm udah kok tadi aku sengaja bangun agak pagi sih biasanya kan yang segini aku baru bangun tidur hehehe tapi khusus hari ini aku bangun ekstra pagi tau gak kenapa mau bantuin ibu kamu bikin sarapan hmm salah bukan itu jawabannya terus apa dong? jadi kamu beneran gak tau nih tuh ya ampun cowok emang beneran gak peka ya gimana gak mau berantem mulu sama ceweknya udah gak peka cuek maunya dikejar udah gitu kalo bales suka lama lagi kemudian baru bangun udah diajakin main tebak-tebakan cuci muka aja belum? oh iya yaudah deh aku kasih tau aja aku tuh sengaja bangun pagi biar bisa bangunin kamu eh udah bangun Ride kalau kamu bangunin aku hmm sayang iya Honey shish aku mau mandi dulu nih takut kesiangan oh iya iya yaudah kalo begitu kamu jangan lupa sarapan ya dadah Honey sampai ketemu lagi di sekolah dadah setelah itu Rini pun langsung menutup teleponnya akhirnya berhenti juga nah sekarang waktunya mandi eh mampus gue udah jam segini dan seperti biasa walaupun udah dibangun lebih awal seperti ini ujungnya lo masih tetep telat memang adiknya bocilnya bocil telat gitu guys ya siapa disini sleber sail bocil telat guys setelah menjalani hari lo di sekolah seharian akhirnya bel pulang sekolah pun berbunyi dan lo yang udah janjian pulang bareng Rini nungguin dia di area parkiran hai sorry ya tadi aku ngawasin orang yang lagi pikir dulu oh iya gapapa kok yaudah yuk kita pulang sekarang yuk eh tunggu dulu deh kenapa gantungan kunci aku gak ada seinget aku tadi masih nyantul di tas tapi sekarang hilang gak tau kemana aduh gimana nih padahal baru beli tinggalan kali di kelas oh iya ya yaudah aku coba cari di kelas dulu ya kamu tunggu di parkiran motor aja deh sana nanti aku nyusul oke kemudian lo lanjut jalan ke parkiran motor pada saat lo mau ngeluarin motor tiba-tiba pandangan lo terfokus pada seorang cewek yang parasnya gak asing di mata lo hah kayak dewi ngapain dia disini hmm dewi eh adit hai aduh apakah ada tim dewi guys selain tim caca dan mama rini apakah ada tim dewi cuy kok ada disini abis ngapain oh ini aku abis rapat sama osis di sekolah kamu buat persiapan lomba sains nanti dewi imut juga guys terus kesini sama siapa sama temen aku sih cuman gak tau dia kemana sekarang tapi untung tadi ada mantan kamu mau nemenin aku ngasih arahan ternyata dia orangnya baik ya beda sama yang kamu bilang ke aku eh kalau kamu sama dia gimana kalian masih tetep temenan kan dan enggak nih hi 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 ho kenapa menurut aku kalian berdua masih tetep bisa temenan biasa kok padahal sayang loh dit kamu sama lolo kan dulu akrab banget deket masa cuma gara-gara putus kalian jadi kayak saling gak kenal gitu udahlah gak usah dibahas hmm maaf deh kalau aku kesannya kepo banget sama urusan kamu gak lama kemudian ketika lo lagi asik ngobrol sama dewi tiba-tiba rini dateng nyamperin lo oh pantasan aja dicariin di depan motornya gak ada ternyata lagi asik ngobrol sama cewek toh baru tinggal sebentar aja udah langsung mau dusin cewek kary ini mungkin sifatnya posesif guys ya dia tipenya posesif cuy sorry aku bertulang kermu dia disini halo eh kamu cewek yang waktu itu kan rini apa kabar lagi mau pulang bareng adit apa kata lo lagi mau setiap hari kali gue balik bareng adit ya maklum lah ya gue ceweknya adit hah adih oh jadi kalian pacaran ya sekarang iya kenapa kecewa ya sorry yang mulai sekarang adit milik gua tapi ya seru juga sih cuy karena kita merasa dibanggakan oleh cewek itu merasa kita itu dia itu perlu kita dan memiliki kita gitu cuy ya sekarang gua pacaran sama rini oh udah berapa lama hmm belum lama sih tapi ya waktu PDKT kita udah lama kok jadi ya hubungan gua sama adit makin erat gitu deh mau di pho in gimana pun juga bakal percuma soalnya kan adit sayang banget sama gua ya terkadang gimana ya agak malu juga tapi bangga gitu cuy seneng digituinnya cowok tuh simpel cuy ya maaf ya aku duluan aja soalnya udah ditungguin temen aku di depan ternyata aku duluan ya did dadah Dewi pergi meninggalkan lo berdua dengan langkah kaki yang sedikit terburu-buru yuk pulang pulang aja sendiri atau sekalian aja barengan sama temen lo tadi oke berarti ini tipe posesif ya agak posesif gitu pas pacaran muncul sipet posesif dia cuy maaf soalnya dia temen lama aku juga temen lama temen lama temen lama tuh gak ada yang sampai ngomong aku kamu begitu udah gitu dia ngeliatin kamu gitu banget dari tadi nyebelin banget tau gak sih aduh udah dong jangan marah-marah nanti aku gemes ih apaan sih jelek banget gak yang ngegombal kamu udah gak usah ngegombal aku gak mempan digombal kalo diajak makan mempan gak? tau deh coba aja eh ya ampun aku tau tempat nongkrong asik deket sini kita kesana yuk dimana tuh eh kalo tempatnya sumpah ruangannya gak ber AC aku gak mau ya nanti tau-tau isinya mas-mas semua lagi terus aku kena panuan disana eww artinya ini memanjak dembol sesip tapi oke lah udah ikut aja gak bakal nyesel hmm ya udah deh boleh ayo kita kesana berhasil dibujuk dan gak ngampek lagi akhirnya lo ngajak Rini ke kedai seblak favorit lo sesampai di tempat seblak video pun selesai dan mungkin sampe sini aja perjalanan kode keras sewek kode cowok cowok sebe cewek karena masih banyak ya sih masih panjang banget cuy new love ini dan tapi bentar lagi kita kelar kok ya dan mungkin sampe sini aja jemput like, subscribe, share, dan buat kalian dan buat kalian apakah ada tim Dewi apakah masih banyak tim Caca atau masih banyak tim Rini gitu ya iya disini habis kita ya 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 Terima kasih telah menonton!